Intro Halo, selamat datang di channel Faunastik Hari ini kita akan membahas penyebab utama hamster mati saat dipelihara Yuk simak pembahasannya berikut ini Sama halnya dengan hewan peliharaan lain Jika kita sudah menjalin keterikatan dengan hewan yang kita pelihara Sudah pasti kita akan merasa sedih jika tiba-tiba hewan yang kita pelihara mati begitu saja Nah, kamu perlu tahu penyebab hamster cepat mati sehingga kamu bisa antisipasi Untuk menjaga dan merawat hewan kesayangan kamu lebih baik lagi Berikut ini adalah penyebab kematian hamster Yang pertama, suhu udara terlalu panas Hamster adalah salah satu hewan yang sangat sensitif terhadap suhu udara di lingkungan tempat ia tinggal Suhu udara yang panas akan membuat hamster tidak terlalu kuat menahannya Di habitat aslinya, hamster sering bersembunyi di balik rumputan untuk mendinginkan badannya Bahkan hamster suka sekali membuat terowongan beberapa sentimeter di bawah tanah Seperti yang kita ketahui, suhu di dalam tanah sudah pasti lebih dingin daripada di permukaan Oleh karena itu, bagi kamu pecinta hamster yang tidak ingin hamster peliharaan kamu cepat mati Maka kamu harus mengatur suhu udara kandang hamster kamu Paling tidak kamu tidak menempatkan kandang hamster di ruangan yang langsung terkena matahari Yang kedua, jatuh dari tempat yang tinggi Pada dasarnya, hamster bukan hewan dengan kaki yang kuat Bahkan untuk melompat tinggi pun, hamster tidak mempunyai kekuatan pada kakinya Maka dari itu, kakinya pun memang rentan terhadap benturan keras Seperti jatuh dari ketinggian menurut hamster Jika kamu memang ingin memainkan hamster di atas meja Jangan taruh hamster di meja dengan ketinggihan yang lebih dari pinggang manusia Jatuh dari ketinggian membuat kaki atau badan hamster bisa saja patah Karena benturan keras di tanah atau lantai di rumah kita Jika sudah patah, kita akan sulit untuk mengobatinya Nah, karena hamster ini hewan yang sensitif sekali Maka bisa saja jadi tidak mau makan karena rasa sakitnya itu Lalu ia akan mati dengan sendirinya Yang ketiga, karena dimandikan Hal ini penting yang harus kamu perhatikan Saat memiliki hamster sebagai hewan peliharaan Pada dasarnya, hamster itu takut dengan air dan tidak akan tahan jika tubuhnya basah Maka dari itu, sedikit saja tubuhnya terkena air Hamster bisa saja sakit Biasanya mereka membersihkan tubuhnya dengan cara berguling-guling di serpuk kayu yang kamu berikan Jika terpaksa sekali kamu mandikan karena hamster bau pesing Kamu bisa saja memandikannya namun harus dengan cara yang benar Yang keempat, luka akibat berkelahian Penyebab hamster mati selanjutnya adalah terlibat berkelahian Terkadang jika kamu memiliki hamster yang banyak di satu kandang Kamu akan bisa menemukan kematian karena luka akibat berkelahian Biasanya hal ini terjadi karena memperebutkan sesuatu Seperti contoh, persaingan memperebutkan posisi penguasa di dalam kelompoknya Atau hamster betina yang berkelahi dengan betina lain untuk memperebutkan hamster jantan Ada pun masalah lain karena suatu kondisi pada tempat tinggalnya Semisal jika kandang hamster terlalu sempit Mungkin saja sesama hamster saling bersentuhan fisik sehingga resiko berkelahian tinggi Usahakan kamu mempunyai kandang yang lebih besar sehingga bisa mengurangi resiko hamster yang berpapasan Yang kelima, indukan hamster betina terlalu muda Indukan hamster yang terlalu muda biasanya akan cepat stres Lalu ia bisa saja mati mendadak Secara mental, indukan yang terlalu muda belum siap mengasuh anaknya Karena belum memiliki kelenjar susu yang baik Atau malah belum bisa menghasilkan susu yang cukup bagi bayi hamster Buruknya kondisi ini membuat hamster betina akan juga mengalami stres Kondisi ini memperparah keadaan karena produksi susu indukan ini Juga tidak bisa maksimal sehingga kelenjar susu indukan betina kering Sebaiknya saat ingin mengawinkan hamster Kamu harus mengetahui umur dari betina itu sendiri Supaya tidak terjadi hal seperti ini Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mengetahui informasi tentang hewan lainnya Kita bertemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe